Marah krisis Guarosa, tren bekerja keras sampai tewas di Korea Selatan Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu negara maju di Asia Timur memiliki sejarah panjang dalam budaya kerja keras namun budaya kerja kelas inilah yang mencapai puncaknya dengan dampak serius pada masyarakat Korea Selatan krisis Guarosa, istilah untuk kerja keras sampai tewas telah menjadi masalah serius yang mengguncang negara ini Dilansir Hopes.id dari postingan Instagram at Finfolk Money pada Minggu 15 Oktober 2023 fenomena Guarosa sendiri sudah mulai terjadi di Korea Selatan pada tahun 1980-an Pada tahun 2021, warga Korea Selatan bekerja 1015 jam dalam setahun dikutip Hopes.id dari Finfolk Money Ia juga mendambahkan jumlah jam tersebut melewati rata-rata jam kerja anggota OECD lainnya yaitu 1716 jam dalam setahun Para pekerja di Korea Selatan berkira 6 hari dalam 1 minggu dengan durasi kerja mencapai 12 hingga 16 jam per hari yang setara dengan sekitar 70 hingga 90 jam kerja per minggu Apa yang menyebabkan masyarakat Korea Selatan bekerja begitu keras? Sejarah budaya kerja keras di negara ini dapat ditelusuri kembali ke beberapa faktor Yang pertama, 1980-an Pertumbuhan ekonomi yang besar di Korea Selatan menyebabkan peningkatkan tekanan kerja bagi karyawan Lalu tahun 1990-an krisis keuangan Asia dan persaingannya semakin ketat memperkuat budaya kerja keras Padahal tahun 2000-an jumlah kasus Guarosa yang dilaporkan semakin meningkat menunjukkan intensitas masalah ini Sehingga puncak krisis Guarosa di Korea Selatan terjadi pada tahun 2017 dengan 752 kasus yang dilaporkan Jadi menurut bagaimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya